kris petir iya ini bisa kalau kata dukun itu buat pembersihan wih di kalau dukun itu biasanya makanya yang gini mater yang model ada tombolnya di sini waduh masih zaman dulu iya ada tombolnya itu untuk nutupin tombolnya di ikut-ikut pakai kain kain putih kain putih iya biar chargernya ketutup juga sama gak sama krisnya bus sama sekali tidak sama tidak ada pencetan tombolnya bisa dilihat nanti ini kalau secara baik-baik ya kalau Marcel mau menemui saya ayo sampai cari atau ikut saya orang yang terkena sandat kalau sampai hari Jumat dia tidak ada etikat baik gimana proses hukumnya akan berlanjut nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar Hai Gus Samsudin dihadirkan dalam tayangan kanal YouTube curhat Bang Denny Sumargo pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022 dalam saya dikatakan melakukan penipuan yang ingin saya tanyakan disini siapa yang saya tipu mana korbannya dan apa alat buktinya kata Gus Samsudin dampak pesulap merah membongkar trik Gus Samsudin pada epokan Nurzat sejati juga resmi ditutup Pemkap Blitar Oleh sebab itu Gus Samsudin memutuskan melaporkan pesulap merah Kepolda Jawa Timur Gus Samsudin dia juga mengatakan siap dipertemukan pesulap merah lagi di Jakarta nih katanya mau pembuktian ini tempat udah gue sediain nih tinggal langsung aja kontak ke gua dong masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian ayolah kalau emang berani kontak gua akses gua kan udah banyak ini kalau diketemuin berdua mau nih kenapa saya jauh-jauh dari Blitar kesini kalau enggak itu benar juga sih makanya gue bingung maksudnya Panjirn kan berani ke Jakarta berani muncul ya berarti kan Panjirn kan juga berani untuk bicara bahwa ya saya nggak salah gitu kan ibaratnya saya hanya ingin beliau itu menjelaskan kepada saya bahwa apa yang beliau tuduhkan ke saya ini ayo dibuktikan ketika tindakan hukum saya bukan cuma tentang pencemaran nama baik tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya ujaran kebencian dan menimbulkan kerusuhan dan perusahaan ujar Gus Samsudin dengan laporannya tersebut Gus Samsudin berharap ada efek jerat terhadap masyarakat Indonesia agar tidak semena-mena menuduh Gus Samsudin pun bersedia masuk penjara apabila dirinya terbukti bersalah kalau saya melanggar hukum saya siap di penjara bukan sekadar tutup channel ujarnya selain pidana Gus Samsudin juga berencana membuat gugatan perdata tuntutannya tak main-main yakni minta ganti rugi 100 miliar rupiah kalau sampai hari Jumat ya tidak ada set baik gimana proses hukumnya akan berlanjut nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar